190 proyek investasi senilai 1.000 triliun rupiah mangkrak. Proyek-proyek ini belum terrealisasi sejak 2010 hingga 2017. Pemerintah menyatakan 190 proyek investasi 7 tahun belakangan nilainya mencapai 351,19 triliun rupiah dan 54,6 miliar dolar Amerika atau setara 737 triliun rupiah. Untuk mengebut realisasi proyek-proyek mangkrak tersebut, pemerintah tidak memperbolehkan ada ego sektoral antar kementerian dan lembaga. Semua perizinan dan urusan dilakukan dengan sistem satu pintu atau one stop service. Berdasarkan data dari Kementerian Kuriantor Bidang Perekonomian, sembaran proyek masih didominasi di Pulau Jawa. Yang di sekitar 51 proyek, 35 proyek di Sumatera, 26 di Kalimantan, dan 24 proyek di Sulawesi. Sisanya tersembar di daerah lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!